telapak telapak eh eh kalami ini telapak kaki benar ya mbak tuh ini mah asli jadi ini teman-teman ini tuh fosil manusia purba yang hidup di Gua Pawon zaman dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di dalam Gua yang ada di padalarang ini Gua Purba teman-teman di Gua ini tuh Katanya ada situs manusia purba Tuh, ini gue hanya gede banget Ini saya ditemani sama Pak siapa Pak? Sama Pak Hendy Pak Hendy ya? Iya Pak, ini sejarahnya apa nih Pak? Gue ini Pak Jadi gue opawan disini itu menceritakan Sesuatu yang sangat jauh yaitu masa lautan dulunya Ini tuh dulunya lautan? Jadi di masa jutaan tahun kebelakang Itu dikenal sebagai laut Dengan batasan dari Jakarta sampai Indramayu Oh jadi ini tuh batu-batu karang ini asalnya? Ini secara kesempatan memang terumbuh karang Nah terus disini yang jadi pertanyaan Kenapa sih dulunya lautan sekarang jadi daratan? Nah jadi disini tuh Nah di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun kebelakang Wilayah yang ada di sekitar tuh mengalami adanya gempa tektonik Nah jadi semacam kayak pengangkatan gunung-gunung merapi Yang akhirnya nampaklah terlihat adanya kas Raja Mandala gitu kan Adanya goa gitu kan Nah inilah salah satu bahwa disini itu mungkin diceritakan 5 jutaan tahun kebelakang itu dikenal sebagai laut Nah jadi disini tuh semenjak disini jadi daratan Nah masuklah salah satu hunian tentang manusia prasejarah Nah jadi disini ada 7 rangka manusia yang sudah ditemukan dari Balai Arkeologi Jawa Barat Itu bersama dokter Lutfi Yonri Nah dengan jenis itu masuk ke rasmongoloid homo sapiens Itu masuk di mesolitikum Ada salah satu kehidupan makanya disini kenapa dinamakan pawon Pawon itu salah satu rumah dari manusia prasejarah Di dalam rumah itu banyak ditemukan perkakas Nah ini awal mula terungkapnya sesosok manusia prasejarah Ini namanya cerumbung asap Oh ini cerumbung asap Jadi ini tuh tahun 1990 Almarhum Pabudi Bramantiyo disini menemukan sulang Nah terus disitu dikaji lebih dalam Akhirnya memutuskan menggali 60 cm Di mana ditemukan kerangka atau 7 rangka manusia Nah ini kita dipakai untuk bikin tungku pembakaran Nah ini cerumbung asap ini dipakai untuk tungku pembakaran Itu atasnya ada lubangnya Ada lubangnya Banyak sekali gak ini Ini kita belum masuk di musim hujan Kalau musim juga kita sampai sini Kalau lawarnya Ya kita jalan-jalan lagi Ayo Nih teman-teman jadi Kita eksplor semua Dalamnya Gua Pawon ini Ini gede banget guhanya tuh Nah terus kita ke sini Ini sudah bisa mendekati Letak manusia Atau tempat menunjuran manusia Pas jaraknya Wih mantap Nah ini ada sebelum kita Melaju ke tempat dimana manusia pas jarak Karena ini ada salah satu ruangan Di ruangan ini nampak banyak stalaktit Nah jadi disini sudah bisa Kita kaji terbentuknya gua itu Dengan tetesan keringat bumi Nah setelah sini ada tempat posilnya Ini gede banget guhanya Ada Koko Reza RKS Reza kuning sekali Bagus guys tempatnya guys Wih ini keren banget deh Ini bener-bener Muha Purba Ini stalaktitnya yang gede banget Nah ini udah nyampe kita Ketempat dimana Dikumpulkan 7 rangka manusia Pras jarak Oh ini dia Ini nampak Tunggu rangka-rangkanya Oh ini ya Ini yang saya lihat Fosil di museum geologi ini Tapi yang disana asli Fosil ya Ya boleh dikatakan Mungkin disana bisa Asli disini replikanya Nah ini salah satu manusia Yang sudah pintar Dan menurut Geologi itu Sudah salah satu manusia Yang sudah masuk Di manusia modern Jadi ini teman-teman Ini itu Fosil manusia purba Yang hidup di Gua Pawan Zaman dulu Itu yang sebelahnya itu Anaknya ya Pak ya Nah yang ini 7300 Nah terus di belakangnya Ini sebenarnya Kayak batu Itu sebenarnya Kepala Kepala Ini 9500 Nah 9500 Nah yang sepuluhnya Yang sepuluhnya Yang Nah yang ini 10 ribu Nah yang paling bawah Iya yang paling bawah Ini target Di 12 ribu Tahun kebelakang Yang ini Nah yang ini Ini bentuk Ini di 12 ribu Tahun kebelakang Oh yang ini teman-teman Yang ini nih Nah itu Tapi disini ada Sesuatu hal yang Sangat menarik Itu Di bagian Depan rumah mereka Nampak nanti Tiga jendela Ada jendela-jendela Di dalam rumah mereka Itu kan Nah jendela yang terakhir Disitu Nampak unik Dan sangat menarik Itu pun ada Satu ada Permanfaatannya Gitu kan Bisa kita lihat pak Ayo ayo Keren banget Ini kuhannya Teman-teman Benar-benar Amazing Sa Gimana Sa Mantap Sa Enak Ya main itu jangan di kota Dia tiap kayak gini nih Keren Keren guys Nanti kita lihat Pakai drone ya View-nya Secara keseluruhan Gua pohonin nih Kayak gimana Eh anak kokotepen Ini pohon-pohonnya juga Gede banget Nah itu namanya pohon binong Pohon binong Binong Itu salah satu pohon Kiri hasil tempat kapur Sa Iya Sa Nah jendelanya di sebelah Ini yang salah itu Satu Dua Nah yang ketiga Oh ini jendela rumah dia Yang satu Ini yang kedua Jendelanya Nah yang ketiga disitu Lebih muda Kita lihat jendela rumahnya Yang ketiga Keren ya Asli ini Jangan main ke mall Mainnya ke tempat gini Mantap Ini jendela yang ketiga Nah ini sebetulnya sih Jendela yang terakhir Yang ketiga Dimana disini Diceritakan Bahwa ini Salah satu rumah Dari manusia Prasjarah Bagian depan Rumah mereka Jadi jendela Yang ini tuh Ada semacam Kayak Pemanfaatan Jadi disini Bisa sekali-kali Mereka juga Mengamati Sekitar bagian luar Mungkin disini Kaitannya Waktu dulu Ada juga Seperti kayak rawak Disini mungkin Mereka bisa Memantau Hewan buruan Lebih mudah Jadi sekelilingnya Jurang Nah ini tuh Untuk mempengaruhi Tingkat bahaya Dari serangan Hewan buah Jadi mereka Merasa aman Dan nyaman Ini salah satu Pembuktian Bahwa disini Hunian Di huni Ya cukup lama Sama mereka Atau manusia Prasejarah Tuh teman-teman Jurangnya Asli ini Tinggi banget Tuh 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 Pak, informasinya udah jelas banget Terima kasih sudah menemani Pak siapa tadi lupa? Pak Hendy Pak Hendy Nih teman-teman, kalau ke Goa Pawon pada larang Bisa ditemenin sama Pak Hendy Oke, siap Pak Hendy Makasih, mantap Sama-sama Woi, bro, hati-hati bro Itu jurang bro Telapak Telapak Eh Kalangin Ini telapak kaki Bener ya mbak Tuh Ini mah Pasti Ini jempolnya Tapaknya mah Sama segede kaki kita Kemuatan ya Lalu siap urba Dulu gak tau kecil Gak tau besar Bapak Jeli juga ya Bisa ngeliat telapaknya Eh don ya Pak Sesti sejarah ini Bener-bener mantap Ini telapak Percis di pinggir jendela sini Untuk memantau Yang memantauin ini Perburuan Hewan perburuan mereka Hewan perburuan mereka Hewan perburuan mereka Hewan perburuan mereka Percis di pinggir jendela Sama segede kaki Tidak D Hak selamat menikmati 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 oke teman-teman jadi itu aja ya penjelasan dari Goa Pawon pada larang jadi teman-teman kalau mau kesini bisa melihat fosil manusia purba yang hidup puluhan ribu tahun yang lalu disini fosil yang aslinya ada di museum geologi bandung mantap lah mantap lah mantap lah